Segala macam protokol kesehatan sudah kita lakukan. Mulai dari 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi perlu kalian ketahui, apakah semua itu cukup? Tentu saja tidak. Karena kita nggak bakal tahu kapan virus itu ada, kapan virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu kita semua, sekeluarga sekerabat pokoknya semua, harus tetap berdoa dan memohon perlindungan pada yang di atas. Yang pertama kita lakukan adalah tetap memakai masker, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian kita harus mencuci tangan minimal 20 detik dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Dan tentunya kita tetap harus menjaga jarak. Kalau kalian semua sudah melakukan ingat pesan ibu 3M tadi, kalian yang di dalam rumah dan di luar rumah, tetap ingat jaga iman kamu, dan jangan lupa berdoa kepada yang di atas, agar kita semua, sekeluarga sekerabat tetap dilindungi dari virus ini. Dan kita bisa berkumpul seperti dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.